IQ sebagai sub-brand dari Vivo menempati posisi unik dalam industri smartphone mirip dengan bagaimana Xiaomi memiliki Poco dan Infinix memperkenalkan seri Zero Fokus utama IQ adalah pada segmen gaming menawarkan perangkat dengan spesifikasi tinggi namun tetap dalam kisaran harga yang terjangkau Ini merupakan strategi yang sama yang dijalankan oleh Vivo untuk menjangkau konsumen yang mengutamakan performa gaming tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar Keberhasilan strategi ini telah terbukti dengan produk-produk pendahulunya menjadi salah satu model paling laris di pasar smartphone Indonesia Menegaskan posisi IQ sebagai pilihan teratas bagi para gamer dan pengguna yang menginginkan kinerja tinggi dari smartphone mereka Baru-baru ini pasar smartphone Indonesia dihebohkan dengan kabar masuknya dua model terbaru dari IQ yaitu IQ Z9 dan IQ Z9X Pengumuman ini bukan sekedar rumor kedua model tersebut telah resmi mendapatkan sertifikasi TKDN dari Indonesia pada Maret 2024 menandakan langkah serius IQ dalam memperkuat posisinya di pasar lokal Menariknya baik IQ Z9 dengan kode nomor IQ I2219 maupun IQ Z9X dengan kode nomor IQ I2218 Keduanya memiliki tingkat kandungan lokal yang sama yaitu sebesar 35,98% Penggemar teknologi dan pengguna smartphone di Indonesia kini memiliki alasan baru untuk bersemangat terutama bagi mereka yang sedang mencari upgrade perangkat dengan spesifikasi tinggi Menurut prediksi kedua perangkat ini dijadwalkan untuk meluncur resmi di Indonesia pada kuartal kedua tahun ini kemungkinan antara akhir April hingga awal Mei 2024 Ini berarti para penggemar tidak perlu menunggu lama untuk menyambut kehadiran dua smartphone canggih ini di tanah air Sebelum kita menyelami pembahasan lebih dalam penting untuk diketahui bahwa IQ Z9 akan hadir dalam dua varian berbeda tergantung pada pasar penjualannya Varian yang dijual di India akan menggunakan chipset Dimensity 7200 5G Sedangkan untuk pasar Indonesia dan Cina IQ Z9 akan dilengkapi dengan chipset Snapdragon 7 Gen 3 5G Informasi ini telah diperoleh dari sumber yang dikenal sebagai pembocor gadget terpercaya dari Indonesia Untuk memberikan gambaran tentang performa chipset Snapdragon 7 Gen 3 5G ternyata memiliki performa yang lebih unggul dibandingkan dengan Dimensity 7200 5G Lebih lanjut chipset Snapdragon 7 Gen 3 ini dapat disetarakan dengan Dimensity 8100 dan hanya sedikit di bawah performa Dimensity 8200 Dari sisi desain IQ Z9 menawarkan tampilan yang lebih elegan dengan modul kamera berbentuk kotak di sisi kiri belakang Modul ini mengatur dua kamera besar secara vertikal namun perlu diperhatikan bahwa dari segi fungsi kamera ini hanya dilengkapi dengan lensa utama dan sensor kedalaman Beralih ke bagian belakang bodi ponsel ini dibuat dari bahan plastik termasuk bingkai sisinya memberikan kesan sederhana namun efektif Untuk menambah lapisan proteksi IQ Z9 juga dilengkapi dengan rating IP54 menandakan tingkat ketahanan terhadap debu dan percikan air Dengan berat sekitar 188 gram ponsel ini terasa cukup ringan dan nyaman digenggam Dalam hal desain IQ Z9 mengusung konsep yang menarik tanpa terlihat berlebihan terutama dibandingkan dengan produk-produk dari Transion Holdings Yang cenderung menampilkan modul kamera belakang yang lebih besar ini membuat IQ Z9 tampil beda dan menarik di segmen menengah IQ telah mengambil langkah signifikan dalam memperbaharui layar pada IQ Z9 memperkenalkan panel OLED datar 6,8 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz Kecerahan puncaknya mencapai 1800 nits membuat tampilan layar terasa sangat cerah dan jernih Selain itu penerapan Gorilla Glass 5 meningkatkan durabilitas dan memberikan perlindungan ekstra pada layar dengan dukungan HDR10 Plus Wide Fine L1 untuk Netflix dan Dolby Vision Serta bezel yang sangat tipis IQ Z9 menjanjikan pengalaman menonton yang mendalam dan tampilan visual yang secara signifikan lebih baik dibandingkan model sebelumnya Keseluruhan peningkatan ini menegaskan komitmen IQ tidak hanya dalam aspek gaming tetapi juga dalam menyajikan pengalaman visual yang memuaskan bagi penggunanya Membuat IQ Z9 menjadi pilihan yang tepat bagi konsumen yang menginginkan perangkat yang dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi zaman sekarang Pembaruan pada IQ Z9 menunjukkan sebuah kemajuan signifikan dibandingkan model sebelumnya dengan mengadopsi chipset Snapdragon 7 Gen 3 5G yang dibangun menggunakan teknologi fabrikasi 4nm Langkah ini bukan hanya sebuah peningkatan ini adalah bukti komitmen IQ dalam bersaing di pasar smartphone dengan menawarkan performa luar biasa Penampilan chipset ini semakin diperkuat dengan skor Antutu yang mengesankan mencapai angka sekitar 800 ribu pada versi Antutu 10 Skor ini menegaskan posisi IQ Z9 sebagai salah satu ponsel dengan kinerja terbaik di pasaran Chipset Snapdragon 7 Gen 3 yang juga digunakan dalam produk terbaru dari Vivo dianggap sebagai peningkatan besar dari Snapdragon 782G dan memiliki performa yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Dimensity 7200 IQ tidak membuat kompromi dalam hal kapasitas penyimpanan dan kecepatan memori dengan menyediakan 2 varian yang menawarkan RAM 8 hingga 12 GB dan penyimpanan internal sebesar 256 GB yang menggunakan RAM tipe LPDDR4X dan UFS 2.2 Selain itu IQ Z9 juga membawa perubahan dalam ekosistem perangkat lunak dengan mengadopsi sistem operasi Android 14 yang dipadukan dengan antarmuka pengguna Funtouch OS Meskipun update sistem operasi dibatasi hanya 2 kali dan security patch hingga 3 kali hal ini tetap menunjukkan upaya IQ dalam menyediakan pengalaman pengguna yang terkini dan aman Dalam arena fotografi, smartphone IQ Z9 membawa angin segar dengan konfigurasi kamera yang mengesankan menandai standar baru dalam kelasnya dimana setiap kamera memiliki resolusi 50 MP didukung oleh stabilisasi gambar optikal selain itu terdapat juga sensor kedalaman 2 MP dan kamera depan yang menyediakan resolusi standar 16 MP untuk selfie Mengenai kemampuan perekaman video IQ Z9 mendukung perekaman video 4K pada 30 fps untuk kamera belakang sedangkan kamera depannya dapat merekam video Full HD Plus pada 30 fps Meskipun tidak dilengkapi dengan lensa ultrawide IQ Z9 menawarkan kemampuan yang lebih dari cukup untuk fotografi sosial media Dengan kombinasi perangkat keras yang kuat dan perangkat lunak yang intuitif memenuhi ekspektasi penggemar fotografi Di samping fotografi konektivitas dan fitur multimedia juga menjadi faktor krusial dalam dunia smartphone modern IQ Z9 dilengkapi dengan speaker stereo ganda menjanjikan pengalaman audio yang imersif Selain fitur-fitur unggulan yang telah disebutkan IQ Z9 juga menawarkan bluetooth versi 5.3 konektivitas NFC sensor sidik jari yang terintegrasi di dalam layar dan giro untuk penginderaan gerakan Ponsel ini memiliki rating ketahanan IP54 yang menandakan pelindungan terhadap debu dan chip ratan air serta dilengkapi dengan port USB-C 2.0 Namun, perlu dicatat bahwa IQ Z9 tidak memiliki jack audio untuk headphone dan tidak menyediakan slot untuk kartu memori eksternal Pada aspek baterai, IQ Z9 mengalami peningkatan dengan kapasitas baterai yang diperluas menjadi 6000 mAh Namun, untuk kemampuan pengisian cepat terdapat kemungkinan penurunan dari kecepatan awal 120 Watt menjadi 80 Watt saja Di India, harga IQ Z9 ditetapkan sekitar 3,4 juta rupiah untuk varian dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB Sementara varian dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB dibanderol sekitar 3,7 juta rupiah Sementara itu di China, varian dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau yaitu sekitar 3,5 juta rupiah Dan varian dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB hanya sedikit lebih mahal di harga 4 juta rupiah Harga di India dan China ini bisa menjadi referensi mengingat IQ Z9 banyak mengadopsi spesifikasi dari versi yang dijual di China IQ Z9 dijadwalkan untuk diluncurkan di Indonesia antara akhir April hingga awal Mei 2024 mengikuti pendaftarannya di TKDN Indonesia Mari kita nantikan kehadiran resminya di Indonesia Menteri Indonesia Menteri Indonesia